Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat karyana resah guys bertemu kembali dengan channel karyana resah pada video kali ini karyana resah akan membahas mengapa memilih ternak ayam kampung sebagai usaha sampingan guys jadi ternak ayam kampung ini sangat mudah dikembangkan guys yang penting kita bisa memanajemen kandang dan pakan yang baik guys jadi ayam kampung ini sangat tidak mudah untuk terserang penyakit apabila penanganan kita betul-betul baik guys nih jadi mengapa memilih ternak ayam kampung nih karenakan ternak ayam kampung ini apabila kita tidak ada waktu untuk memberi makan satu atau dua hari itu masih bisa guys dengan pencatatan dan tanak ayam ini dengan sistem semi umbaran seperti kandang ini guys jadi apabila kita tidak ada waktu untuk memberi makan mungkin makan sore atau satu harian full kita ada kegiatan lain kita tidak kusing-kusing dan tidak bingung guys jadi tanah ayam kampung kita ini bisa mencari makan di depan sendiri di depan bangunan kandangnya guys karena kita tenak secara semimbaran dan hasilnya juga untuk tenak ayam kampung nih untuk dagingnya sangat mudah dipasarkan dan untuk telurnya jika kita mau menjual telurnya juga harga lumayan tinggi dan masih mudah untuk kita pasarkan guys jadi kita bisa ada dua opsi bisa menjual pedaging dan juga kita bisa menjual telur telur ayam kampung kita guys karena ini Alhamdulillah sudah berjalan 2 hobi 3 tahun untuk ayam kita disini hanya sekitar 34% lain saja guys yang ada terkena penyakit itu pun bisa langsung kita tangani kita pisahkan dan kita obati guys kita lihat pakan untuk ayam kampung ini juga tidak terlalu memilih pakan guys jadi kita bisa memanfaatkan pakan alternatif yang mungkin di daerah kita jumlahnya banyak guys disini contoh yang kita pakai disini adalah pakan sampah dapur dan juga kasih pur dan dedak guys jadi buat lekan-lekan yang mungkin masih bingung untuk cari usaha sampingan bisa tanah ayam kampung menjadi pilihan guys perawatan tidak ribet ayam bisa kita buat mengeram sendiri guys jadi kita tidak perlu membutuhkan alat tetas jadi mungkin sekian guys untuk video kali ini terima kasih telah berkunjung di channel karenanya desa jangan lupa untuk like comment dan subscribe ya guys video saya hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih